Halo AgriPriners, budidaya tanaman jenis keladi saat ini bisa dikatakan menjanjikan. Tapi bukan keladi yang ini ya, yang mau kita bahas, talas beneng. Kalau kamu tahu, umbi dan daunnya bisa menghasilkan masing-masing ratusan juta rupiah. Tapi sebelum lanjut lagi buat kamu yang belum subscribe, monggo subscribe channel ini ya dan juga aktifkan notifikasinya biar kamu dapat pemberitahuan informasi menarik dan terbaru dari kami. Buat kamu yang punya lahan dengan tanaman tahunan, bisa kamu optimalkan produktivitasnya dengan menanam tanaman talas beneng ini. Talas beneng bisa ditanam secara tumpang sari dengan tanaman tahunan. Dan kalau mau ditanam secara monokultur pun juga bisa. Nggak perlu lama-lama lagi, sekarang kita coba hitung analisisnya ya. Budidaya talas beneng yang dikelola oleh Mas Bambang akan dilakukan selama 3 tahun. Kebunnya ada di Sukaharjo, Jawa Tengah. Perhitungan ini diasumsikan di lahan terbuka sehingga populasinya bisa maksimal. Pertama yang kita hitung, investasi peralatan dan gedungnya. Gudang dan rumah kerja ini menggunakan konstruksi baja ringan. Ukuran bangunan 6 x 12 meter dengan finishing lantai sederhana. Rumah kerja ini menggunakan listrik 900 volt ampere, biaya instalasinya sekitar 2.500.000 rupiah. Tempat ini digunakan untuk pemeraman, perajangan, dan penyimpanan sementara daun rajangan kering. Penyimpanan ini ditujukan untuk mengumpulkan hasil panen kering hingga didapat volume yang efisien untuk dikirim atau pengambilan oleh pembeli. Meski terkadang saat permintaan tinggi, berapapun hasilnya tetap diambil oleh pembelinya. Untuk penjemurannya bisa dilakukan di luar ruangan maupun di dalam rumah pengering. Penjemuran di dalam rumah pengering ini bisa lebih cepat dan hasilnya lebih baik. Dengan cara penjemuran ini, warna daun kering menjadi berwarna kuning atau lebih cerah dibandingkan dengan penjemuran di luar ruangan. Selain itu, penggunaan rumah pengering juga memudahkan penjemuran, apalagi saat cuaca tak menentu. Bangunan rumah pengering ini berbahan bambu dan dilapisi plastik UV. Biaya pembangunan sekaligus rak-rak pengering yang ada di dalamnya sekitar 6 juta rupiah. Sekarang kita urai alat apa aja yang dibutuhkan untuk usaha talas beneng ini. Pertama dan yang sangat penting yaitu alat perajang daun. Alat ini sangat kamu butuhkan kalau kamu mau memproduksi daun rajangan kering. Dan tentunya, kalau hasil akhirnya daun rajangan kering akan bisa disimpan dalam waktu yang lama. Daun ini bisa disimpan hingga terkumpul dalam jumlah yang cukup. Jumlah ini terkait dengan efisiensi biaya angkut ke lokasi pengepul. Beda cerita kalau produksinya adalah daun basah, karena daun ini nggak akan bertahan lama. Daun basah harus segera dirajang dan dijemur setelah 3 hari pemeraman. Saat awal penanaman dibutuhkan pengairan. Alat yang dibutuhkan untuk pengairan ini pompa dan pipa. Biayanya sekitar 2 juta 500 ribu rupiah. Perlu juga alat pertanian lain dan alat angkut seperti gerobak. Butuh biaya sekitar 1 juta rupiah. Jadi, total biaya investasi ini yaitu 83 juta 500 ribu rupiah. Dari nilai investasi itu, kita hitung penyusutannya. Penyusutan dan masa pakai alat dan bangunan masing-masing berbeda. Total biaya penyusutan alat dan bangunan ini yaitu 6 juta 890 ribu rupiah. Setelah investasi, kita rinci komponen biaya saat persiapan lahan. Perlu sewa lahan untuk 3 tahun, seluas 1,5 hektare. Asumsi biaya sewanya 1.000 rupiah per meter per tahun. Sehingga biayanya 45 juta rupiah. Benih yang dibutuhkan sejumlah 15.000 batang. Harganya 3.500 rupiah per batang. Benih menjadi biaya yang paling tinggi saat proses penanaman. Biayanya 52.500.000 rupiah. Dan saat penanaman dibutuhkan pupuk organik. Pupuk organik ini diasumsikan 0,2 kilogram per lubang tanam. Dosis ini tentunya bukan dosis pemupukan yang standar. Dosis ini disesuaikan dengan informasi yang diperoleh di lapangan. Penanaman dilakukan dengan cara borongan per batangnya 500 rupiah. Jadi biaya penanaman yang dikeluarkan sekitar 7.500.000 rupiah. Setelah ditanam, perlu disiram sampai pertumbuhan tanaman terlihat normal dan tidak lagi membutuhkan penyiraman. Untuk penyiraman ini, komponen biayanya yaitu bahan bakar sebesar 200.000 rupiah. Pengeluaran biaya dari persiapan lahan hingga penanaman sebesar 108.200.000 rupiah. Tahun pertama setelah penanaman, tanaman perlu dipelihara. Komponen biaya untuk pemeliharaan ini antara lain sulam, biaya tenaga kerja, listrik, pemeliharaan peralatan dan gedung, dan biaya penyusutan. Penyulaman di sini adalah asumsi biaya. Kalau aja, ada kematian sebanyak 5% dari populasi. Untuk sulam, butuh benih sejumlah 750 batang. Dengan harga yang sama, jumlah biayanya Rp 2.625.000. Penyulaman di sini tidak menggunakan tenaga borongan. Penyulaman dilakukan oleh tenaga tetap. Selain menyulam, seluruh kegiatan pemeliharaan seperti penyiangan dan pembersihan kebun dilakukan oleh tenaga tetap. Pada 1-4 bulan pertama belum ada panen, jadi tenaga kerja dimaksimalkan untuk pemeliharaan. Penyiangan dilakukan pada awal penanaman, karena curah hujan yang tinggi di musim penghujan memudahkan rumput tumbuh subur. Sinar matahari masih menembus permukaan tanah di antara tanaman talas. Setelah kanopi tanaman talas mampu menaungi permukaan tanah di bawahnya, pertumbuhan gulma menurun dan pengendalian gulma menjadi sangat berkurang. Setelah 4-5 bulan, tenaga kerja tetap ini diarahkan untuk mengurus pemanenan dan pemrosesan daun hingga menjadi rajangan kering. Biaya yang dibutuhkan di tahun pertama ini sejumlah Rp82.582.200. Dan total biaya di tahun pertama ini sejumlah Rp190.782.200. Pemeliharaan di tahun kedua dan ketiga diasumsikan sama. Biayanya berupa tenaga kerja tetap, pemeliharaan peralatan dan gedung, biaya listrik, dan biaya penyusutan peralatan. Di tahun kedua dan ketiga ini, biaya yang dikeluarkan masing-masing Rp79.957.200. Kalau dijumlahkan, total biaya yang dikeluarkan selama budidaya ini sebesar Rp350.696.600. Step selanjutnya, kita hitung hasil panennya. Hasil panen diasumsikan stabil setelah bulan kelima hingga panen terakhir. Perhari, hasil panen rata-rata 150 kg daun basah. Harga daun basah sekitar Rp1.000. Kalau hasil panennya daun basah, penerimaannya sebesar Rp33.750.000 di tahun pertama. Pada tahun kedua dan ketiga, besarnya sama, yaitu Rp54.750.000. Di kebun yang dikelola Mas Bambang ini, hasilnya dirajang dan dikeringkan. Tiap 1 kg kering diperoleh dari 6 kg daun basah. Harga daun rajangan kering sekitar Rp15.000. Jadi, dalam kurun waktu 3 tahun, penerimaannya sebesar Rp358.125.000. Penerimaan yang lebih besar ada pada penjualan umbinya. Hasil umbi diasumsikan 30 kg per tanaman. Kalau jumlah tanaman Rp15.000 batang, jadi total panennya Rp450 ton umbi. Dengan harga umbi Rp1.000 per kilogram, kamu pastinya bisa tahu kalau penerimaannya Rp450.000.000. Dari perhitungan biaya dan hasil panennya, kita bisa tahu kalau biaya produksi bisa tertutupi dari hasil panen daun yang diolah menjadi rajangan kering. Dan keuntungan bersihnya Rp457.428.400 selama 3 tahun. Dari perhitungan ini, kami menyadari kalau masih banyak asumsinya. Karena budidaya yang dilakukan belum genap setahun dan belum pernah dilakukan penjualan umbi talas beneng. Tapi setidaknya bisa menjadi gambaran buat AgriPriners yang tertarik budidaya talas beneng. Dari informasi ini, kami tunggu masukan dan saran dari AgriPriners semua. Moga aja video ini bermanfaat. Jangan lupa kasih like dan share juga ke teman-temanmu. Ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa.